Intro Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam pijaya inspiratif Pampas TV Lampung Masih bersama dengan dua narasumber saya, Bung Syafarudin dan Bung Ilha Malik Bung Syafarudin, kita kembali lagi dalam membicarakan ini kan adalah sebuah wancara yang memang besar Membutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk kemudian perencanaan, kajian lagi Terus kemudian juga butuh kekonsistenan pemerintah begitu Agar kemudian ini bisa terlaksana dengan baik dan kemudian bisa terrealisasi begitu Dan akhirnya, nantinya pemindahan kawasan pemerintahan Republik Indonesia ke kawasan Lampung, Kawasan Tibur ini Kita bisa mencoba dari mana mungkin? Mungkin ada beberapa negara yang sudah melakukan hal tersebut, terus kemudian bisa menjadi acuan gitu Silahkan, Bung Baik, Bung Sindi Tania dan para pemerintah Kompas TV dimanapun berada Jadi dalam riset kami, kami juga sudah melampirkan contoh 10 negara di dunia Bagaimana mereka sangat serius gitu ya Menggeser pusat pemerintahan apa Lamanya kepada pusat pemerintahan yang baru ya Misalkan Amerika Serikat ya Misalkan dari New York dipindahkan ke Washington DC New Yorknya sekarang menjadi pusat bisnis ya di sana Di China misalkan dari Shanghai dia geser ke Beijing gitu ya Kemudian Malaysia dari Kuala Lumpur dia geser ke Putrajaya Kanada dari Toronto ke Ottawa Di Australia, Sydney dia geser ke Canberra ya Selan dia baru, dia dari Auckland dia pindahkan geser ke Wellington ya Bahkan Myanmar nih yang suka main kalahan sama Indonesia itu dalam sepak bola Itu bisa kok mereka, negara mereka Dari Yangon ke Naipiadiao Terus kemudian apa yang mungkin pemerintah Indonesia bisa belajar dari negara tersebut Apa mungkin, mungkin konsistenannya atau seperti apa Nah saya kira yang harus kita pelajari dari negara-negara ini Mereka komit ya untuk meletakkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Mereka akan teruskan itu Kita lihat saja misalkan pernah ada wacanya GSS ya Jembatan Selat Sunda Tapi sekarang tidak dilanjutkan lagi Karena ganti presiden ganti perbijakan Atau di level daerah kita lihat ada gagasan tentang kota baru Bandar negara Itu juga mandek karena tidak diteruskan Nah jadi saya kira yang perlu ke depan ini oleh pemerintah Jokowi yang sekarang dilakukan adalah Kalau memang ingin menggeser pusat pemerintahan atau ibu kota ke luar Pulau Jawa Yang harus diikat bersama antara presiden dan DPR itu adalah Mereka berdua harus buat yang namanya RPJP ya Rencana pembangunan jangka panjang mungkin 25 tahun di tanda tangan bersama Jadi ganti presiden ganti DPR ya harus tetap diikuti Dikonsisten Karena perpindahannya itu kan gak bisa dalam waktu 1 tahun itu kan bertahap seperti itu Kalau itu yang dilakukan saya pikir Kedepan ya kita punya arahan yang jelas ya Karena yang seperti saya katakan tadi itu Myanmar saja yang negara yang kecil seperti itu bisa mereka Dan mungkin Bung Malik itu tadi semacam pekerjaan lah PR ini masih sebuah PR begitu Dan kemudian kita sebagai akademisi masih terus mengawasi memberikan gagasan, kajian begitu dan menurut Anda Kalaupun memang nanti akan terjadi pemindahan ini ke Lampung, kawasan timur, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa siap begitu dari mulai masyarakat, kemudian yang lainnya Kalau daerah saya kira penyiapan pada sumber daya manusia ya Karena itu yang paling penting kan ya Jadi kita punya dua untuk pengembangan areal itu Pertama adalah kita harus punya lahan, kedua harus kita punya sumber daya manusia yang handal Lahan kita sudah bagus, kemudian sekarang tinggal sumber daya manusianya Kalau sisanya itu nanti akan ditangani oleh pemerintah pusat pasti Jadi pemerintah daerah hanya akan men-support saja zona di luar zona pusat pemerintahan RI itu Misalnya di pusat pemerintahan RI diberi ruang misalnya 300 ribu hektare Maka di sekitaran sikitnya inilah yang harus dirancang oleh pemerintah daerah Bagaimana caranya kita nanti senapas dengan pusat pemerintahan RI dan bisa menjadikan kawasan di sekitar ini menjadi sebagai generate Untuk membangun kawasan-kawasan di sekitarnya lagi Dan men-generate juga kesejahteraan masyarakat Lampung Juga jangan, karena kita jangan lupa ya, ketika ada pusat pemerintahan RI itu sudah ditempatkan di suatu tempat Itu belum tentu kawasan di sekitar ini juga orang menjadi sejahtera Contoh kasus seperti Jakarta saja sekarang Jakarta pusat pemerintahan RI dari situ tetapi yang tinggal di banteran sungai juga banyak Tetap belum merata Nah iya, belum itu merata Kemudian padahal mereka itu orang-orang yang melek ya Melek segala macemnya Bayangkan civil movementnya pun ternyata tidak ada Dan mereka itu tidak ditakuti oleh para penguasa Jadi anda bisa bayangkan kalau misalnya ditempatkan di suatu area lain Misalnya seperti Dada Lampung Ditempatkan di Lampung Belum tentu secara otomatis warga Lampung kemudian menjadi sejahtera Tetapi kenapa ini perlu dipindahkan kepada Misalnya kita usulkan dipindahkan ke provinsi Lampung Ini karena banyak faktor-faktor lain yang tidak visible Bagaimana mungkin kemudian kita sebagai warga Lampung membiarkan Teman-teman yang memindahkan pusat pemerintahan RI Menempatkan di tempat-tempat yang sangat tidak visible Jadi dari sekian banyak opsi pemindah pusat pemerintahan RI Bagi kita yang paling visible ada di Sumatera Dan itu ada di Lampung Bagaimana mungkin kita misalnya membayangkan Ditempatkan di Kalimantan, Sulawesi Yang tidak visible lalu kemudian kita diam-diam saja Begitu juga ditempatkan di Jawa Baik itu di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur Lalu pada itu sangat tidak visible dan bisa menimbulkan masalah baru Lalu kemudian kita diam-diam saja Jadi ini semacam apa namanya ya Semacam ini upaya idealis juga ya Upaya idealis dari kita-kita untuk tidak membiarkan ya Teman-teman yang lain merancang-rancang Daerah-daerah lain merancang-rancang Tentang kondisi nasional ini Lalu kemudian kita yang di daerah menjadi penonton Lalu kita membiarkan begitu saja Padahal belum tentu apa yang mereka rancang juga visible Karena itu ini menjadi menarik Kalau misalnya pemerintahan Jokowi Apa namanya Terutama teman-teman di Bapak Penas Ketika melakukan kajian ini secara serius Dia harus seperti disampaikan oleh banyak pihak Harus umum dulu Secara umum Dan mempertimbangkan berbagai macam daerah Nah karena itu masukkan dari daerah Lampung juga akan masuk Dan kita berharap jangan langsung klaim Misalnya Palangkaraya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan Sebagai tempat yang paling visible Dan seolah-olah Kalimantan yang paling visible Karena itu sebelum masuk ke dalam tataran kebijakan politik Hendaknya ini juga dibicarakan kepada teman-teman yang bicara dalam tataran non kepentingan politik Luar biasa sekali Mungkin terakhir Harapan ke depan seperti apa untuk hal ini? Yang jelas Yang seperti kata Bung Ilham sampaikan Terakhir ya artinya Ya ini sebaiknya dibuka ke publik gitu ya Jadi jangan hanya menjadi keputusan politik Tanpa pertimbangan-pertimbangan Banyak aspek ya Artinya ini yang harusnya Bapernas juga dan pemerintahan Jokowi buka gitu ya Jadi bukan karena Titah dari Soekarno Harus memindahkan ke Kalimantan Atau karena Titahnya Samaun harus pindah ke Kalimantan gitu loh Karena terus terang Kalau ingin melihat apa kata Titah Soekarno Soekarno juga pernah bilang kan Pernah terkait dengan Tribiman Usah Tribiman Usah Saksi Yaitu Soekarno mengharapkan adanya Jembatan penghubung antara Pulau Sumatera dengan Jawa Jawa dengan Bali Dengan Jawa dengan Madura Nah jadi saya kira Ya harus dibuka itu wacana yang lebih terbuka Misalnya seperti kata Ilham tadi Bagaimana kondisi daya dukung infrastruktur misalkan Karena kan belum-belum ini kita tahu Ternyata di Kalimantan itu Tidak ada rumah sakitnya yang palangkaraya Dia tidak ada bendungan Misalkan seperti itu Bayangkan rumah sakit umum saja Pusat saja tidak ada sekalian rumah sakit umum Belum lagi aspek ekonomi Aspek etnografis dan sebagainya Dan itu harus dibuka ke publik Memang ini sebuah pekerjaan besar Dan PR besar yang harus tetap kita dukung Kita pantau dan terus kita kaji begitu ya Terima kasih Bung Safarudin dan Bung Terima kasih Atas kesempatan hari ini Luar biasa sekali Ini bisa memberikan sebuah informasi kepada publik Begitu ya Keterbukaan informasi untuk publik juga Terima kasih Baik sudah Demikian lagi Cain seperti kita kali ini Saya Siditania Mowkiritin Redaksi Kompas TV Lampung Komit Undor dit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa